Prajuri TNI Angkatan Darat memberikan kebanggaan bagi Indonesia dengan meraih gelar juara umum kejuaraan menembak internasional. Kontingen TNI meraih 21 medali emas, 14 perak dan 10 perunggu, serta menjadi juara umum untuk yang ke-12 kalinya. Diajang Australian Army Skill at Armed Meetings atau AASM di Australia. Para prajuri TNI mengalahkan penembak G2 dari Inggris, Perancis, Australia, bahkan negara adik kuasa Amerika Serikat. Kejuaraan menembak angkatan darat EASM berlangsung di komplek pelatihan militer di wilayah Puncak Punyal, Victoria, Australia. Kejuaraan menembak tahunan ini telah berlangsung selama 12 kali dan diikuti oleh 20 negara peserta. Selain tuan rumah Australia, sejumlah tentara dari negara maju seperti Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat, juga negara-negara di kawasan Asia ikut serta dalam perlombaan ini. Prajurit Indonesia kembali memperlihatkan kepiawainya menembak dengan meraih 21 medali emas, 14 perak dan 10 perunggu. Dengan sejumlah medali itu, TNI juga meraih gelar juara umum untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Selain itu, 3 penembak TNI juga meraih posisi teratas dari 20 penembak terbaik dalam kejuaraan tersebut. Prajurit 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 Juara sempat diarak di depan seluruh prajurit peserta kejuaraan menembak. Indonesia Juara! Pindad! Luar biasa! Indonesia! Prestasi membanggakan ini menjadi lebih lengkap lagi karena seluruh senjata yang digunakan oleh para prajurit TNI adalah buatan perusahaan Indonesia PT Pindad. Terima kasih telah menonton!